Intro Ya, kami partai umat Ya, kami adalah politik identitas Intro Siren, taruhnya seperti Ibu Meka dulu FBY Yang tidak mendapatkan diri Dalam perpulitikan Kemarin ada pembentangan tentang ganjar Prabowo Ya, dibicarakan banyak sekali Tiga jam, banyak sekali Intro Ada dua poin yang ingin kami fokuskan Yang pertama soal uji netralitas dan tadi soal politik identitas Sepertinya belum semuanya berbicara Mengenai politik identitas, boleh ke Bang Mardani dulu Sebelum ke Gus Romi, ini sama-sama Kiai besar nih Berduanya Netralitas ya Identitas Secara umum begini Kita sangat bersyukur punya Pancasila Dimana yang dikedepankan adalah nilai Kita boleh punya identitas apapun Tapi yang mengikat kita adalah nilai Nilai ketuhanan yang maesah Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Nilai persatuan, nilai musyawalan Nilai keadilan sosial Jadi monggo bataknya batak Mas Deni saya betawi-betawi Cinanya cina Semua enggak kenapa Karena itu tetapi Kita diikat dengan persatuan Pancasilanya Saya lebih ingin kita kontestasi Contestasi karya dan gagasan Nah ke depan nih misal nih Anies apa sih Visinya untuk menata perekonomian biar tumbuh 7% Mas Ganjar apa sih penataan reformasi birokrasi Bagaimana sih dengan Pak Prabowo misal SDA gimana kelolanya Nah nilai-nilai disana Ada keadilannya Ada ketuhanannya Ada persatuannya Ada musyawaranya Ditonjolkan Jadi identitasnya put aside lah Itu udah hulu Saya bisa cerita Bagaimana Mas Anies ketika di Pilkada DKI Saya kebetulan Nyunseus sempat jadi ketua tim Saya enggak ada urusan sama Pak Ahok ya Kita enggak Tapi bahwa di dalam Di bawah ada macem-macem Dan perlu klarifikasi Monggo saja Saya Tetapi buat saya Identitas kita justru memperkaya Identitas kita itu harus saling menambah nilai Di titik ini PKS punya prinsip Island of Integrity Pulau Integritas Enggak masalah Anda identitas apa Rasnya apa Agama apa Selama Anda punya integritas Kita bisa bersatu membangun negeri Problem kita korupsi Problem kita munafik Problem kita adalah kemas kemiskinan Kezaliman Nah itu yang harus kita lawan Karena itu Harus betul-betul kita bersatu Bersama dengan nilai yang kuat Mas Eko Masih jadi makanan enggak sih politik identitas ini Di saat ini Sebetulnya kalau semantik ya Politik identitas tadi Seperti sudah jelaskan Enggak ada masalah Yang jadi masalah itu adalah Politisasi identitas Ketika ukuran untuk mencari pemimpin Semata-mata karena ukuran identitas Itu yang jadi masalah Misalnya cari pemimpin harus seagama Itu adalah politisasi identitas Karena apa Karena kan demokrasi kita Itu mendorong kita Untuk memilih pemimpin yang punya kualifikasi Bisa memimpin Yang punya integritas Yang punya kemampuan manajerial Yang punya konsep tentang pembangunan ke depan Jadi ukuran-ukurannya itu Bukan identitasnya Ukuran-ukurannya adalah prestasi orang itu Rekam jejaknya Kemampuan memimpin Ketika diturunkan Hanya karena satu agama Saya pilih dia Itu menurunkan nilai demokrasi Jadi enggak berkualitas Itu problemnya Apalagi Kalau kemudian orang yang berbeda pilihan Distempel dengan kafir Dengan orang sesat dan lain-lain Dan itu terjadi Bahayanya Pilkada Jakarta misalnya Yang memainkan politik itu Secara tidak langsung Itu rembesannya sampai ke bawah terus Eksploitasi Misalnya Waktu itu Al-Maida 51 Itu rembesannya sampai ke pemilihan ketua OSIS Anak-anak SMP Enggak mau milih temannya yang berbeda agama Bayangkan ketika itu sudah terjadi Sampai pemilihan OSIS Anak-anak SMP Itu terjadi Ini yang harus dibatasi Bangsa ganda Jangan sampai Ukuran-ukuran kita itu Dan ini kan Kampanye ini Baik Pilkada maupun Pilpres Itu kan diakses oleh semua orang Ketika ini dijadikan ukuran Lalu mereka menerapkan pada skup-skup terkecil Kita sudah memecah belah bangsa ini Kita sudah membuat bangsa ini mundur ke belakang Itu yang terjadi di banyak sekolah Bahkan gurunya juga kayak gitu Ikut-ikutan Ketika ada calon ketua OSIS yang agamanya Kristen Kemudian dibatasi Enggak boleh Karena alasan itu Bahaya Buat bangsa ini ke depan Kalau selivel anak-anak saja sudah diajarkan memecah belah Bukan mereka diajarkan bagaimana memilih ketua OSIS Yang punya integritas Yang mampu memimpin Itu yang mestinya harus Dikedepankan Catatan misalnya saya ingat pada saat Pak Anies jadi terpilih Dia pidato Itu menggunakan kosa kata pribumi Iya memang Pak Anies gak ngomong soal non-pri dan apa Tetapi konteksnya pada saat itu baru saja Pilkada yang luar biasa Dan lawannya adalah Pak Ahok Dalam kosa kata lama Pak Ahok itu diasumsikan Karena dia keturunan Tionghoa sebagai non-pri Walaupun misalnya undang-undang sudah membatasi Tapi kosa kata pribumi yang digunakan Pada saat dia sudah menang Itu seperti Mendingkatkan kembali Fikiran orang pada Kasus apa namanya Pemisahan pri dan non-pri Ini yang mestinya menjadi catatan Pak Asaganda Saya melihat oke katakan pada saat itu menggunakan politik identitas Tapi ketika sudah menang Harusnya dirangkul Karena sudah terjadi itu perpecahan di level bawah Bukan malah dikuatkan dengan kosa kata pribumi Gitu loh Itu masa lalu Mas Eko Tapi Busromi harusnya sekarang kita menggunakan kompetensi Melihat visi misi dari calon itu sendiri Jangan melihat dari asal sukunya dari mana Agamanya apa Itu yang harusnya publik pikirkan Setuju karena saya selalu menyampaikan Dalam banyak Pemikiran saya di media Di podcast dan Dalam diskusi-diskusi di WA Group Bahwa Ini tiga calon pasangan presiden Atau tiga calon presiden maaf Yang akan muncul Berdasarkan survei hari ini Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies Tiga-tiganya sama-sama muslim Dua kepala daerah Satu menteri Lebih dari cukup stok mereka untuk berbicara visi dan misi Jangan kemudian kita mengangkat soal Ini sholat Yang lain gak sholat Ini sholatnya bolong-bolong Ini sholatnya rajin Kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan Dia layak atau tidak Kami partai Islam Tetapi pada sisi yang lain Kita ketika memilih pemimpin Bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah Di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan Untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun Seorang pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati Sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama Jadi ini persoalannya adalah Kualitas dan kapasitas memimpin Ketika kita berbicara kualitas sidik, amanah, fatonah, tablik Sebagai ukuran seorang pemimpin Bukan kesalahan yang diambil Tetapi integritas dia Dan ini yang harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama Terhadap tiga calon presiden yang nanti akan muncul ini Jadi jangan kemudian menyoal Wah yang ini gak beres ini Karena suka lihat film bokep Misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media sosial Yang ini gak beres karena anaknya gak pakai jilbab Jadi ini bukan ukuran Karena gak pakai jilbab pun memimpin juga gak ada masalah Di dalam Islam juga itu masih menjadi perdebatan Meskipun saya tentu meyakini bahwa jilbab itu wajib Tetapi ada juga yang menganggap jilbab itu tidak wajib Jadi jangan hal-hal yang sifatnya primordial Apalagi yang sifatnya furuiyah di dalam agama Cabang-cabang bukan yang merupakan usul Itu kemudian dipersoalkan Hanya untuk memilih seorang pemimpin Mari kita lebih dewasa Mari kita lebih dewasa Karena musuh kita ada di luar Indonesia sana Bukan di antara sesama negara kita Saya komen dikit aja Yang pertama tadi Terkait dengan OSIS yang Islam bukan Islam Mas Eko Yang tidak bermasalah jauh lebih banyak Yang tidak bermasalah Tapi yang bermasalah ini perlu kita telusuri akarnya Yang pertama Yang kedua kalau buat Mas Romy Nyunsew kalau saya Ala tiga tiga-tiga yang baik Yang satu sholat terapi Saya pilih jangan sholat terapi Gak ada masalah Tapi saya tidak menjelekkan yang dua ini Gak ada masalah Itu preferensi Sehingga Yang paling penting memang bagaimana Ada kontestasi yang sehat Dan segera Indonesia keluar dari kemiskinan Keluar dari ketidakadilan Keluar dari middle income trap Dan karena itu kontestasi karya dan gagasan Harus kita dorong Pertama kan kita lihat rekam jejak orang Dimana orang itu disebut Berpikirnya fakultatif atau general Seorang ketua senat mahasiswa Di kampus Atau seperti saya di ITB Saya adalah aktivis utama student center ITB Itu sudah pasti itu berbeda dengan orang yang aktif di masjid Dan Anies itu adalah ketua senat mahasiswa UGM Ini anak ITB Romy Tahu Kalau dia di student center itu artinya dia orang general Kalau dia di senat mahasiswa pasti orang general Kalau dia di HMI atau dia di GMI Dia dianggap fakultatif Jadi kalau orang misalkan yang tidak pernah di senat mahasiswa Dia harus lihat lagi apakah dia pernah aktif di KNPI Untuk melihat dia memang diterima dalam Kepemimpinan yang si panjang general itu Dan Anies itu dibandingkan Jokowi Dibandingkan Ganjar Dibandingkan Prabowo Sudah mencapai tingkatan pemimpin Di tingkat yang umum Di kampus yang plural Di UGM itu Itu sebenarnya tidak usah dipertanyakan lagi Jangan Kemudian dia ini Ikut terlibat dalam tim Jokowi Sebagai juru bicara Waktu Pilpres pertama Kemudian dia dicalonkan oleh Prabowo dan lain-lain Itu dia itu sosoknya tidak berubah Bahwa tadi kita persoalkan adalah Circumsterm Kita mempersoalkan lingkungan apa yang menyebabkan adanya Yang disebut oleh Eko tadi politik identitas Eko kemudian memblame bahwa itu adalah Kejahatan atau kerusakan dari kubus ini Kita bagaimana membuktikannya Saya kasih tau Dua riset Satu namanya Cambridge Analytica Yang kedua adalah Majalah terbesar di Eropa Namanya The Guardian Itu meriset Buzzer-buzzer itu adanya disitu Bukan di kelompoknya Kelompok saya Bukan Coba aja baca Guardian itu Tim buzzer-buzzer Ahok itu berapa banyak Coba lihat baca Googling Guardian Jadi kita jangan aspun Coba googling yang namanya Cambridge Analytica Jangan ketawa Saya ketawa dong mas Karena kita bicara realita Kalau Anda punya medsos Aktif di medsos Anda akan tahu betapa luar biasanya yang namanya Muslim Cyber Army Pasukan-pasukan buzzer yang menghajar Jokowi Ahok yang memuja-mujaanis Jadi gak usah lah menyalakan Dan Anda juga tidak bisa pakai Pengalaman dia waktu mahasiswa So people change Waktu mahasiswa it's okay Waktu dia di Paramadina it's okay Tapi begitu Pilgub He has nothing to say Dia tidak pernah mempertanggungjawabkan Tidak pernah mengklarifikasi Tidak pernah meminta maaf soal Politik sarah pada waktu itu Itu tuduhan sepihak Kalau saya ini kan meminta yang netral itu Adalah diteliti oleh Cambridge Analytica Dan diteliti oleh Guardians Bahwa itu buzzer-buzzer itu ada di sarangnya Jokowi Jadi jangan dibalik-balik Tuh loh jangan dibalik Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, beritanya gak gitu Influencer-influencer itu ada di sana Dibayain oleh negara Bang Bahkan untuk kasus Anda harus bedakan Influencer Dengan buzzer-buzzer itu Influencer yang dalam konteks Cambridge Analytica itu Adalah pemerintah Itu bukan pemerintah Indonesia saja Yang menggunakan influencer-influencer Untuk memperkenalkan program-program negaranya Memang banyak Gitu loh Tetapi Bukan dalam konteks itu Itu berbeda Ya anda baca dulu Guardian itu Iya sudah Itu kan perdebatan lama bang Itu perdebatan lama Yang sudah selesaikan Itu fakta bahwa Yang disebut permainan-permainan jahat di media sosial ini Enggak bang Ini bukan Saya di regime Jokowi Bang Pada saat 2017 Itu fitnah Itu fitnah Bukan fitnah Bahwa buzzer-buzzer Dan yang menyerang Hanya kubu Jokowi Berarti anda gak pernah punya medsos Saya punya medsos Melakukan kritik sosial Ditangkap sama regime Jokowi Iya Tidak Bang Beginilah Anda tahu gak kasusnya Kita ini Kita bahas masa kini Kita sebagai tokoh Harus pintar-pintar memilah-milah persoalan Bukan mencampur aduk Jadi biar jelas gitu loh Dalam konteks 2017 Keributan itu bukan cuma di medsos Keributannya di lapangan bang Ada jenajah yang gak disolatkan Itu keributan di lapangan bang Bang kita tutup sudah senangan masa lalu Kita tutup sudah senangan masa lalu Kita kembali ke topik kita kali ini Kamu jangan melihat itu Ada satu pihak seolah-olah Itu ruang kosong pihak lain Siapa yang diuntungkan Itu diuntungkan Seperti ini digoreng lagi Kita jadinya selamai dahulu ya Catatan demokrasi masih akan kembali Untuk anda senang lagi